Intro Pada serial kali ini kita akan membahas tentang 9 kelompok persepsi psikologi huruf atau tipografi Nah serial ini nanti akan dibagi ke dalam 9 yaitu adalah ini Jadi yang pertama kita akan belajar tentang apa sih makna dan perbedaan dari tipe serif, sans serif, skrip, dan dekoratif Termasuk penggunaan-penggunaan dan contoh-contohnya Kemudian kelompok kedua kita akan membahas tentang tipis atau tebal Jadi kapan sebaiknya kita menggunakan font yang tipis, kapan sebaiknya yang tebal Yang ketiga nanti anda akan belajar tentang bentuk font yang membulat atau menyudut Dan termasuk makna serta penggunaan-penggunaannya Kelompok keempat kita akan membahas tentang font yang simple atau yang kompleks seperti dekoratif Kapan sebaiknya dilakukan, kapan sebaiknya jangan dilakukan, yaitu nanti di kelompok keempat Kelima, anda akan mempelajari tentang tulisan miring dan tegak Termasuk makna dan kapan penggunaannya Keenam, anda akan melihat atau mempelajari materi tentang font huruf kecil dan huruf kapital Ini termasuk salah satu yang menarik yang diluar dari biasanya tidak disadari Tapi kayak Tokopedia, kemudian Traveloka, Bank Mandiri, dan sebagainya Ternyata banyak yang menggunakan font kecil Kok tidak lagi kapital ya seperti zaman dulu waktu awal-awal Bank Mandiri itu bikin misalnya Nanti akan kita bahas disitu, kenapa menggunakan huruf kecil Berikutnya, pisah dan sambung Kapan sebaiknya pisah, kapan sebaiknya sambung Dan persepsi yang dibentuknya itu apa Kemudian ke delapan, yaitu adalah huruf rapat dan huruf berjarak Sepasinya, itu juga cukup berpengaruh Dan yang terakhir adalah kapan sebaiknya menggunakan pendek Dan kapan sebaiknya menggunakan font yang tinggi Nah, itu adalah 9 kelompok font yang akan kita pelajari Termasuk makna psikologinya Jadi, harapannya setelah Anda mempelajari ini Anda akan lebih mudah dalam memilih font yang sesuai dengan website atau brosur Anda Atau iklan Anda atau apapun itu yang akan Anda tulis Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax